Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kau bersyukur, ku mempuji-ku, dengan apa ku dapat membalas kasihku, ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya, ku sembah kau Yesus selamanya. Kau bersyukur Tuhan. Ku sembah kau Yesus selamanya, ku sembah kau Yesus selamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiapu, anugerahmu Tuhan. Haleluya, oh haleluya kau baik Tuhan. Selamanya, selamanya kau teman bagi kami. Kau bersyukur, kami bersyukur untuk Tuhan hidup kami, Tuhan selalu memahami, Tuhan selalu berkati. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Lihat Bapak Bicara, Tuhan baik dalam hidupmu, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kau punya Tuhan. Kau punya Tuhan. Tuhan yang besar. Yang telah berjanji, yang sanggup mengenapi. Iman ku berkati. Iman ku bersepakat, percaya kuasanya. Iman ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sangat. Kemenangkan darimu. Sembah dia, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan. Yang telah berjanji, yang sanggup mengenapi. Iman ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sangat. Kemenangkan darimu. Mari atas kebuatanmu, semuanya. Kemenangkan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yanglah berjanji, dan selalu mengenapi. Aku bersepakat, percaya kuasanya. Kemenangkan darimu. Kemenangkan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kemenangkan darimu. Biarlah berjanji, dan selalu mengenapi. Iman ku bersepakat, percaya kuasanya. aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Semuanya. Petty cerimu. Tuhan yang besar. pasiri, jatuh LOOK. Rakali su�� kuasanya. Petty cerimu. Kami perlu engkau Biarlah hidup kami menjadi Hidup yang berpengaruh Untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus Orang-orang yang sehat Orang-orang yang terima kasih ya Tuhan Ini doa kami ya Tuhan Mari bersama-sama Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sembuhan tanganku Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sembuhan tanganku Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan sembuhan tanganku Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaiban 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 Kami perlahukan keajaiban Bagi perlahan keajaiban Kami perlahan keajaiban Sampai ku Baru kemuliaanmu Tuhan Urapi hambamu untuk nyampaikan pesan firmanmu ini Tuhan Biarlah Tuhan kami jadi orang-orang Yang berpengaruh ya Tuhan Ini doa kami Supaya kami bisa ya Tuhan Memenangkan lebih banyak jiwa lagi buat Tuhan Ya Tuhan terima kasih banyak Bapak Urapi hambamu untuk nyampaikan pesan firmanmu ini Dengan bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap menerima firman Dengan hati gembira sama-sama katakan Amin Tangan yang meriah saudara Silahkan kembali Ibu Bapak Ya shalom saudara Nah ini ya untuk khotbah terakhir Seri bagaimana hidup berdampak Ya berpengaruh Saya berikan judul khotbah saya hari ini Yaitu bagaimana caranya Menjadi orang yang berpengaruh Saudara ini penting Kita sudah bahas sepanjang minggu ini Tentang bagaimana hidup berdampak Bagaimana pengaruh itu Dan apa pengaruh itu Mari kita buka Alkitab kita Dalam 1 Korintus 4 Ayat yang kedua Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian Ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya Jadi Rasul Paulus menjelaskan bahwa seorang pelayan Yang berpengaruh ya dalam pelayanannya Yang efektif, yang sukses dalam pelayanannya Mereka adalah orang-orang yang ternyata dapat dipercaya Dipercaya oleh Tuhan dengan pewahyuan Dengan rahasia-rahasia Allah Dan dapat dipercaya oleh orang lain Ketika kita dipercaya, kita sudah belajar Maka orang akan mendengarkan kita Kita bisa mempengaruhi daripada mereka Saudaraku Nah kita tidak akan pernah dapat mempengaruhi orang lain Kita tidak akan pernah didengarkan pemberitaan dan kesaksian hidup kita Sampai mereka mempercayai kita Jadi kunci untuk pengaruh Ya saudara Kunci untuk pengaruh adalah apa? Kredibilitas Saudara tulis ya di live chat Kredibilitas Mari saudara yang ada di Holy Spiritum katakan Kredibilitas Kredit Kredibilitas Kredibilitas Kunci daripada pengaruh itu kredibilitas Jadi kalau kita punya integritas Ini bicara tentang kejujuran Saudaraku ya Integritas Ya kan bisa dipegang Kredibilitas ini kayaknya saudara kembar nih Saudaraku Maka saudara akan menjadi orang yang dipercaya Ya Jika kita menjadi orang Jika orang mempercaya kita Perkataan kita akan didengarkan Ya Kalau perkataan kita didengarkan Kita bisa mempengaruhi mereka Tapi kalau orang gak percaya sama kita Maka kita tidak akan pernah didengarkan Dan kita tidak pernah bisa mempengaruhi mereka Saudara Di dalam dunia usaha Saudaraku ya Orang-orang yang ingin Apa Mendapatkan pinjaman kredit Kredit Ya Di bank Ya untuk modal kerja Untuk KPR Kredit Untuk perumahan Ya saudara Atau buat beli Apa namanya Mobil Nah Ya kan Kalau saudara ngajukan kredit ya ke bank Saudara perhatikan coba Hal pertama yang dilakukan oleh bank Adalah apa Mereka akan melakukan kredit checking Kredit checking Kalau dalam bahasa sehariannya BI Bank Indonesia checking Mereka akan cek Saudaraku Ya kan Apakah Mereka akan cek Mereka akan nilai Apakah saudara Itu seorang yang boleh diberikan pinjaman Apakah saudara Ya kan Orang yang bisa dipercaya Ya Jika rekam jejak saudara Itu baik Saudara pernah Mengambil kredit Selalu melunasi Semua kredit Mereka akan menilai saudara sebagai orang yang punya Kredibilitas Ya Seorang yang dapat dipercaya Untuk menerima Pinjaman Kredit Kredibilitas Saudara Nah Saudara tau gak sebenarnya Oke Saya gak pernah pinjem bank pak Saya bukan pengusaha Saya ini pelayan Tuhan Saya mau kasih tau Kepada saudara Setiap hari Ya kan Orang-orang di sekitar kita Sedang melakukan Kredit checking Kepada kita Atas hidup kita Mereka lakukan credit checking Siapa mereka Ya istri kita Anak-anak kita Orang tua kita Rekan kerja Rekan pelayanan Rekan bisnis Semua mereka Liatin kita Mereka melakukan credit checking Dengan Dia Dia scan Apakah Perkataan kita dapat dipercaya Apakah kita Seorang yang dapat Dipercaya Apakah kita berlaku Otentik Kata otentik nih Aslinya bisa Ya kan saudara ku Asli Tulen Bisa dipercaya Ya kan Bukan seorang yang penuh dengan pura-pura Ya kan Kalau saudara bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Saudara menjadi orang yang berpengaruh Ya Orang yang dapat Meyakinkan orang lain Kalau kita udah bisa Yakinkan orang lain Hidup saudara Itu pasti naik Ini kunci hidup sebenarnya Yang ngerti katakan Amin Seminggu ini kita belajar Hal yang luar biasa pelajaran Nah kemarin kita belajar Cara-cara cepat Untuk kita bisa Mendapatkan menjadi orang berpengaruh Adalah apa Disukai oleh orang Kan gitu saudara Tapi hari ini saya kasih detail Sebenarnya banyak Tapi kita bagi tiga aja Ya kan Ada tiga cara Untuk menjadi orang yang berpengaruh Atau bisa mempengaruhi orang lain Saudara Ya Bagaimana caranya sudah mempengaruhi orang lain Saya ingin beritahu kepada saudara Yang pertama Ya kan Kita bisa memberikan pengaruh Dengan cara apa saudara Mendoakan Mereka Dengan cara apa saudara Mendoakan Mereka Ya Saat Atau jika kita mendoakan Seseorang Ya kan Kita sedang memberikan Pengaruh Yang bisa mengubah hidup mereka Yang percaya katakan amin Yang bisa Yang percaya katakan amin Saat saudara Mendoakan mereka Saudara sedang memberi Pengaruh pada mereka Saudara menjadi orang Yang berpengaruh Dalam hidup mereka Saya mau kasih tau saudara Satu kata-kata Yang saya tulis begini Orang bisa menolak pendapat kita Ya Orang bisa menyangkal Pemikiran kita Orang bisa mengabaikan Nasihat kita Tetapi Mereka tidak bisa menolak Doa-doa kita Yang ngerti katakan amin Kenapa Ketika saudara Naikan doa Untuk seseorang Saudara itu Ibarat ya Seseorang yang sedang mengirim Rudal jelajah Yang langsung menembus Jantung Dari hatinya Tanpa ada halangan lagi Saya mau katakan begini Anak kita Mungkin Ya Dia menolak Perkataan nasihat kita Tapi anak kita Dia tidak bisa menolak Perkataan doa kita Kepada Tuhan Saudara bersama di sini Katakan amin Jadi kita bisa memberikan pengaruh Kepada orang-orang Sekitar kita Orang-orang yang bekerja Bersama kita Ya kan Yang membantu kita Ya kan saudaraku Ya kan Kita bisa memberi pengaruh Kepada Bahkan orang-orang yang Jahat sama kita Saudaraku Ya kan Yang paling jahat sekalipun Dengan cara apa Mendoakan mereka Saudara menjadi orang berpengaruh Mulai Pengaruhi Pengaruhi banyak orang Dengan apa Doakan mereka Yang mengerti Katakan amin Saya suka doakan Doakan Ya kan Bukan diajak ribut Bukan diajak bertengkar Karena dia menolak Daripada pendapat kita Doakan Yang mengerti Yang mau Katakan amin Yang kedua Bagaimana cara Menjadi orang yang berpengaruh Atau mempengaruhi orang lain Yang kedua adalah Kita dapat memberikan pengaruh Dengan cara Memberikan apa saudara Contoh Contoh teladan kehidupan Yang Yang baik Ya kan Kalau kita bisa memberikan Contoh teladan kehidupan Yang baik Orang akan berkata Ya kan Dia akan berkata Aku ingin Memiliki kasih Ketekunan Kesetiaan Keberanian Kemurahan hati Seperti dia Ya kan saudara Saya ingin beritahu kepada saudara Mereka Mereka Akan mendengarkan Apa yang saudara katakan Kalau mereka menyukai Apa yang mereka lihat Dari saudara Yang mengerti Katakan amin Ya kan Perhatikan Perhatikan Ini urutannya Mereka akan mendengarkan Apa yang saudara katakan Hanya apabila mereka Menyukai Apa yang mereka lihat Dari saudara Apa yang dia lihat Kelakuan kita Teladan hidup kita Yang ngerti katakan amin Ya kan Kalau mereka lihat Lalu mereka tidak suka Mereka tidak akan pernah Mau mendengarkan kita Sepenting apapun Pesen itu Ya saudara Ya kan Sebagus apapun Mereka akan tolak Saudara Tetapi kalau mereka sudah suka Dia suka sama saudara Kan dia lihat Cara Bicara saudara Cara hidup saudara Bagaimana saudara Perlakukan orang Perlakukan dia Dengar baik Saudara Dia pasti akan Mendengarkan saudara Dan saudara Mempengaruhi dia Katakan amin Katakan amin Saudara Jadi kita bisa Pengaruhi orang lain Dengan cara apa Memberikan contoh Teladan yang Yang baik Yang ketiga Yang terakhir Saudara Saya ingin Berikan lagi Saudara Contohnya Yang ketiga adalah Kita dapat Memberi pengaruh Kepada orang lain Dengan cara Hidup dalam apa Kesatuan Hidup rukun Bisa kerjasama Bisa kolaborasi Saudara Saudara bisa punya pengaruh Saudara punya pengaruh Lebih besar Dalam hidup saya Saya nyadar itu Sebagai seorang gembala Sebagai seorang pemimpin Ya saudara Gereja Di tempat ini Di Palembang Saudara Saya menyadari bahwa Pengaruh hidup saya Akan jauh lebih besar Kalau saya Berkolaborasi Dengan Para pemimpin Di gereja ini Para pengerja Para full timer Dan semua jemaat Termasuk dengan saudara Yang ngerti Katakan amin Ketika saya bisa Kolaborasi Saya bisa kerjasama Saya bisa libatkan Saudara Saya bisa gerakan Saudara Untuk lakukan apa ini Yang Tuhan beri Sebagai satu visi Untuk kita jalanin Apa yang terjadi Saudara Satu pekerjaan Yang sulit Satu tugas Yang besar Dan sulit Yang tidak mungkin Itu dengan mudah Diselesaikan Katakan amin Saudara Yang berdampak Pada apa Pengaruh gereja ini Makin meluas Saudara Saya kasih contoh Saudara Ya kan Jutaan Jutaan tetes Jutaan tetes hujan Yang turun Jauh lebih Powerful Daripada Satu tetes hujan Yang turun Sebab Jutaan tetes hujan Dapat mengubah Apa Padang gurun Menjadi kebun Buah-buahan Saudara Mungkin Berpikir Dan merasa Bahwa Saya tidak punya Banyak uang Pak Saya tidak Bisa punya Kepintaran apa-apa Hanya sedikit uang Sedikit kepintaran Sedikit doa Sedikit tenaga Saya bisa mengerjakan Hal yang kecil Oke Kita kumpulkan Yang kecil-kecil ini Untuk kerjakan Satu pekerjaan Besar dan sulit Apa yang terjadi Saudara Mujijah terjadi Katakan Ini seperti Jutaan tetes dan air Tuhan Yesus Memilih Sebelas orang Sebelas orang Dia pilih Satu orang Check out Menyangkal Tuhan Namanya Judas Iskariot Ya Untuk mengubah Dan memengaruhi dunia Dari Sebelas orang Murid Yesus Yang pertama ini Sekarang Jumlahnya berlipat Kali ganda Menjadi kurang lebih Berapa 2,6 miliar Orang Kristen Atau apa Sepertiga populasi dunia Dan kekristenan Merupakan agama terbesar Di dunia Hanya karena apa Saudara Saudara Dimulai apa Kesatuan Kesatuan Saudara Kesatuan Kalau kita Mau jadi orang Yang berpengaruh Yang bisa Mempengaruhi Orang sekitar kita Bahkan kita ingin Jadi orang yang punya Dampak besar Saudara Tidak ada cara lain Saudara Dan saya harus Mahir membangun Hubungan yang baik Bisa Bekerja sama Bisa Berkolaborasi Yang ngerti Katakan amin Coba kita buka Alkitab kita Pengkotba 4 Ayat 12 Kita baca sama-sama 1,2,3 Dan Bila mana seorang Dapat dialahkan Dua orang Akan dapat Bertahan Tali Tiga lembar Tidak mudah Diputuskan Jadi satu Bisa dialahkan Dua Bisa bertahan Kalau bertahan Itu capek loh Saudara Seharusnya kita bisa Menikmati Hidup Menikmati Bukan mempertahankan Pernikahan Mempertahankan Pekerjaan Mempertahankan Pelayanan Oh capek itu Berat Kita mau menikmati Katakan amin Disini katakan Tali tiga lembar Tidak mudah Diputuskan Jadi lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Saudaraku Kita mahir bisa Menggerakkan Daripada Sahabat kita Teman-teman kita Untuk mengerjakan Satu hal Itu Itu dahsyat sekali Dan oleh karena itu Pentingnya apa Saudara harus menjadi orang Yang punya Pengaruh Berpengaruh Kita sudah belajar Sudah bisa renungkan Sepanjang minggu ini Ya kan Saya berdoa Saudara adalah Orang-orang yang berpengaruh Dan setiap tahun Pengaruh Saudara Makin besar Kalau pengaruh Makin besar Jabatan pasti Juga mengikuti Kekayaan Pasti mengikuti Otoritas Pasti mengikuti Popularitas Pasti mengikuti Tapi makanya Cari dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Pengaruh Hasil Daripada apa Saudara mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semua Tuhan Tambahkan Saudara berkati Dengan pesan ini Kita makan Perjaman kudus Saudara Mari kita bangkit berdiri Bagimu Tuhan Seluruh hidupku Pakailah Tuhan Bagi kemuliaanmu Genapi seluruh rencanamu Sampai bumi Penuh kemuliaanmu Kita akan angkat Roti kita Saudara Sebab apa yang telah Teruskan kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yes Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Angkat roti Dan sudah itu Mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saudara Bukankah Roti tangan kita Ada pesuhan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Angkat cawan Demikian juga Mengambil cawan Sudah makan berkata Cawan ini perjanjian Baru Yang dimetrakan Darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Saudara Bukankah Cawan perjanjian ini Yang atasnya kita Ucapkan syukur Ada pesuhan kita Dengan darah Kristus Mari minum dalam Nama Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih 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 Terima kasih